Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Mina, presenter AI Minang 1 dalam Minang 1 News Kepala BMKG Pusat Prof. Insinyur Dwi Korita Karnawati MSJ PhD menegaskan pentingnya kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Marapi Beliau memperkirakan bahwa curah hujan akan tetap tinggi dalam beberapa minggu ke depan Peringatan ini disampaikan oleh Dwi Korita dalam sebuah rapat khusus Penanganan Bencana Banjir Lahar Dingin Marapi yang digelar di Balai Sidang Istana Bung Hatta pada hari Kamis 16 Mei 2024 Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Wakil Gubernur Audi Joynaldi Perwakilan dari Kementerian PUPR, Pejabat Wali Kota Padang Panjang, Bupati Tanah Datar dan Agam, serta pihak terkait lainnya Lebih lanjut, Dwi Korita menjelaskan bahwa pagi tadi, timnya melakukan peninjauan langsung ke Gunung Marapi menggunakan helikopter dan berhasil menemukan 25 titik pertemuan hulu sungai Pertemuan ini menjadi penyebab utama terjadinya banjir bandang karena meningkatnya debit air Untuk mengantisipasi hal ini, Dwi Korita menekankan perlunya langkah-langkah mitigasi bencana lahar secara permanen BMKG akan menerapkan sistem sabo dan membangun dam dilengkapi dengan sistem peringatan dini khususnya untuk bahaya lahar dan banjir bandang Meskipun demikian, BMKG siap terus mendukung instansi terkait dalam memberikan peringatan dini Mereka juga akan mendukung pembangunan 27 sabodang di 25 daerah aliran sungai di sekitar Gunung Marapi dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keamanan bencana Selain menggunakan teknologi penahan hujan yang telah dipasang BMKG akan terus memberikan laporan peringatan dini setiap jamnya baik untuk hujan ekstrim maupun hujan biasa Masyarakat diminta untuk tetap waspada namun tidak perlu cemas Ini adalah himbawan dari BMKG yang siap memberikan dukungan penuh untuk menghadapi potensi bencana di masa yang mendatang Semakin ke arah hulu atau ke arah hulu kita melihat masih ada bongkah-bongkah batuan atau pohon-pohon yang terseret tumbang kemudian juga ada material-material onggokan ya onggokan sampah-sampah yang dari pohon tadi yang juga di atas juga ada saboh maaf bukan saboh apa cekdam cekdam dengan teknologi saboh yang sedang dibangun oleh PUPR dan yang menarik di cekdam tersebut sudah berhasil menahan laju sedimen yang tadi masih halus sedimen halus dan kayu-kayu sehingga sedimen yang harusnya turun menyentor ke bawah sebagai aliran lahar itu berhenti di situ jadi di bawahnya bersih cuma karena tertahan di atas itu dia terhalang lalu melebar ke kanan-kiri jadi yang terkena kanan-samping kanan-kirinya untungnya di kanan-kiri tidak tidak ada perkampungan perkampungan nah jadi ini nantikan bisa menjadi catatan perhatian posisi untuk memasang saboh dem tadi tentunya dengan memperhatikan sedapat mungkin tidak perkampungannya harus menjauh dari jangan dekat-dekat dem tadi karena bisa menjadi luapan itu dan yang kedua titik-titik longsor ditemukan juga di atas di atas dan titik-titik longsor itulah yang menyeret pohon-pohon dan tanah tertimbun di hulu atas dan membentuk bendung ya karena hujan terus turun jadi ini tumpukan ini menahan aliran air hujan dari atas dan karena hujan berhari-hari ini semakin meningkat apa tampungan volume airnya dan suatu saat karena tidak kuat menahan dan desakan air dari atas maka ini jebol dan jebol inilah menjadi luncuran material yang bercampur antara pasir tanah batu-batu dan pohon-pohon lari ke arah bawah dengan kecepatan tinggi dan apabila terjadi perubahan mendadak dari lereng yang curam tiba-tiba berubah menjadi lande yaitu kebetulan di zona lande itu disitulah banyak permukiman itu pasti disitu disentorkan material tadi diendapkan tapi mengendapkannya dengan seakan-akan memancat menyentor gitu jadi membentuk semacam kipas apa jadi pasti endapannya tuh melebar luas tidak tidak hanya endapan di sepanjang sungai enggak jadi ini melompat dari sungai tadi nah artinya rumah-rumah itu memang beradab pada zona yang menjadi proses alam itu untuk selalu berproses sehingga tadi kami sempat berdiskusi di atas dengan bapak-bapak PUPR dan badan biologi ini persoalannya adalah bagaimana tata ruang itu menjaga jangan sampai ruang alam dan ruang manusia itu tumpang tindih gitu loh jadi untuk mencegah ya ini sepatnya pencegahan Kepala BMKG Pusat Prof. Insinyur Dwi Korita Karnawati MSJ PhD menegaskan pentingnya kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Marapi beliau memperkirakan bahwa curah hujan akan tetap tinggi dalam beberapa minggu ke depan jadi saat erupsi Gunung Marapi erupsi itu mengeluarkan material-material antara lain abu vulkanik dan batu-batu ya yang dilomparkan dari dalam kalah dan kami di lapangan juga berkoordinasi berdiskusi dengan Badan Geologi serta Kementerian PUPR dan diberikan informasi bahwa masih terbesar kurang lebih sekitar 1 juta meter kubik dari hasil erupsi yang terjadi beberapa waktu yang lalu jadi itu endapan apu vulkanik berukuran butir pasiran, pasir halus dan juga bongkah-bongkah tatuan dan endapan itu masih menutup lereng tengah atas dari Gunung Marapi apabila endapan itu tertapu oleh air hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebar itu dapat perangkut menjadi suatu aliran pekak yang mengerusi, mengerus ke bawah mengerusi ke kanan-kiri sambil membawa bongkah-bongkah batuan dan apabila ini sampai ke tempat yang landeng atau dataran rendah di depan gunung tersebut akan terendapan sebagai banjir lahar hujan dan tentu saja aliran atau jalur yang nanti akan dilalui adalah kurang lebih sama dengan wilayah-wilayah terdampak yang ada saat ini ya Bu? kurang lebih sama namun dari hasil peninjauan melalui helikopter dan juga dari pepa Badan Geologi kami melihat ada beberapa zona terutama di zona-zona pertemuan 2 sungai ada yang 3 sungai dari atas bahkan ada yang 4 sungai zona tersebut dikhawatirkan apabila di hulu atas sungai itu ada hujan maka terjadi banjir lahar juga namun sekarang belum terjadi jadi ada yang susulan melalui aliran yang sudah memberikan banjir bandang tapi masih ada beberapa potensi yang belum mengalami banjir bandang saat ini atau banjir lahar saat ini baik tapi berpotensi Bu Rita yang menarik tadi anda katakan bahwa kapanpun ketika curah hujan tinggi ini bisa mengalirkan abu vulkanik tadi kepada di jalur-jalur yang kemarin ini terjadi bencana begitu dalam seminggu ke depan bagaimana prediksi curah hujan di sana apakah ada di hari-hari tertentu yang patut diwaspadai curah hujannya? iya sebetulnya sudah sejak tanggal 15 Mei kemarin ya sampai nanti tanggal 22 Mei itu masih berpotensi di area kawasan Gunung Marapi masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan bisa sangat lebat sehingga terjadinya banjir lahar susulan atau banjir lahar di area yang baru masih mungkin terjadi dan untuk area yang sudah terkena banjir lahar alur apa lembah sungenya ini kan sudah penuh terisi material sehingga dikhawatirkan banjir lahar berikutnya itu akan meluap keluar dari jalurnya tidak mengikuti jalur ragi dan itu dikhawatirkan akan menerjang permukiman seperti itu sehingga PUPR sejak hari pertama itu berupaya untuk mengeruk itu endapan-endapan itu menormalisasi sungenya untuk memberikan jalan bagi banjir lahar susulan berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih